Assalamualaikum Terima kasih teman-teman Sudah menikmati kisah ini disini Dan Fakta Sejarah telah mendapatkan isinya Untuk membacakannya Ini dia kisah dari Kak Piura Restoran Ular Sepertinya bahas lengkapnya Tapi sebelum kita masuk ke serengkapnya Kita doa dulu ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ini dia selanjutnya Restoran Ular Beberapa tahun lalu Aku bekerja di restoran ular Di daerah Kee Untuk alamat lengkapnya ini Aku gak kasih tau ya Karena emang ini Health sensitive Soal urusan dalam restoran itu Pertama kali aku masuk ke sana Bersama seorang laki-laki brengsek Dia bernama Budi Kenapa aku menyebut Budi laki-laki brengsek Karena dia emang brengsek Dia adalah saudaraku Cucu dari adik kandung kakekku Waktu kecil kita sempat bertemu beberapa kali Hingga pada saat aku beranjak dewasa Kita bertemu lagi Namun Hal gila yang tidak pernah aku bisa pikir jernih Dia mengatakan dia mencintaiku Di depan keluarga Sehingga aku Aku keluarga ku dipandang tidak baik oleh orang lain Apa aku menerima cintanya Tidak Aku sama sekali tidak menerimanya Justru di hatiku Aku merasa jijik Dan benci badannya Pernah suatu saat Pada malam-malam Aku mengatakan padanya Jika aku memang benar-benar Tidak mencintainya Tetapi Jawabnya sangat konyol Kalau kamu gak mau nerima aku Lebih baik aku mati Aku memadang dia dengan pandangan Yang benar-benar cici dan jijik Gak waras Kata aku muak Aku Masuk Berniat masuk ke dalam rumah Tapi saat aku sudah bersiap Akan melangkah Dia menantanganku Membuat aku kaget Dan reflect menepisnya Apa Sentaku Mama kamu punya samping kan Tanyanya Punya Kenapa Aku pinjem boleh Teman-teman tahu Dia mengatakan itu dengan raut wajah drama Dia tersenyum Tapi sembari menangis Alasan lain juga Yang membuat aku semakin jijik Karena umurnya Dengan ku sedisi 7 tahun Sedangkan aku Waktu masih berumur 19 tahun Lalu itu Maksudku Dari segi umur aja Dia jauh lebih dewasa Tapi dia seakan buta Dan menolak ingat Jika aku adalah Saudaranya Karena dia juga Aku jadi gunjingan Banyak orang Karena aku semakin muak Melihat wajahnya Yang seperti itu Jadi aku menjawab Tunggu sini Aku ambilin Aku masuk ke kamar Dan mengambilin Mama yang sedang menonton TV Dengan dua anak laki-laki Dua anak itu adalah Keponakanku Mah Pinjem cutan Kataku dengan kesal Karena kami orang Jawa Orang-orang di tempat kami Menyebut samping adalah Cutan atau jarit Jadi sebuah kain ya Samping itu Mama yang sedang asik menonton Lalu menatapku dengan heran Cutan? Buat apa? Dengan manyu dan pandangan Mata marah aku menjawab Tuh Sembari menggerakkan Dagu ke arah Budi Yang sedang berdiri Di luar rumah Mama yang tidak mengerti Langsung memberikanku samping Tanpa berlama-lama Aku berjalan cepat Keluar rumah Dan memberikan samping itu Dengan kasar Nih Dia menerima Dengan tersenyum kecut Setelah itu Dia mengucapkan Kata-kata yang sangat Membuatku pusing Dan ilfil Maaf Kalau ada salah ya Ra Kalau aku gak ada Jangan nangis Kata dia Cuh Dia benar-benar Semakin hari semakin Tidak sadar diri Kita adalah saudara Saudara Tanpa memikirkan Arti kata-kata itu Aku pergi Masuk ke dalam rumah Setengah jam kemudian Aku, Mama, dan Dua keponakanku Mendengar suatu Patan ranting pohon Siapa yang malem-malem Matahin ranting jati Celetup Mama Sembari melihat keluar Yura Tadi Budi pinjam cutan Mau buat apa ya Tanya Mama Sambil berjalan Masuk dan Menutup pintu Gak tahu Jawabku cepat Ketika sedang asik Menonton TV Pesan WhatsApp Tanpa nama Masuk dan Reflek aku membukanya Melihat nomor itu Aku langsung tahu Siapa pemilik nomor tersebut Dia menulis pesan Ra Keluar sebentar Aku mau Ngembalikan samping Sontak Aku langsung Menoleh cepat Karena jendela Dan benar saja Dari jendela Terlihat Budi Sedang berdiri Dan tersenyum Padaku Dengan malas Aku berjalan Membuka pintu Menghampirinya Tetapi Buratan merah Seperti bekas tali Melingkar di leher Budi Membuatku Spotan bertanya Lehermu kenapa? Dia tertawa Kecil Sembari menunduk Dan dia berkata Bukan apa-apa Mendengar jawabannya Aku kembali Tidak peduli Aku ambil Samping Mama Dan masuk ke dalam rumah Tiga hari kemudian Di saat aku Sedang tidur Sayup-sayup Terdengar Suara orang Menangis Dan suara Mama Karena setengah jiwaku Masih berada Di alam mimpi Jadi aku tidak bangun Beberapa jam kemudian Mama masuk ke kamar Dan menyuruhku Untuk bangun Yura Bangun Udah jam tujuh Mau tidak mau Aku bangun Dan duduk Kemarin malam Budi gantung diri ya Mata yang awalnya Masih mengantuk lesu Mendengar itu Aku langsung Natap Mama Kata siapa Tadi Mamahnya Widi Kesini Dia nangis-nangis Bilang ke Mama Kalau Budi Udah dua hari Gak mau makan Dan ada bekas Merah di lehernya Si Budi bilang Dia habis gantung diri Tapi gagal Karena ranting Pohon jatinya Patah Mamahnya Widi itu Bibinya Budi ya Aku sedikit terkejut Mendengar itu Jadi Bunyi patahan pohon Dan bekas merah Di lehernya Waktu itu adalah Bekas dia gagal Gantung diri Dan gagal Karena ranting Pohonnya patah Konyol sekali Bukan Terus Mamahnya Widi bilang Kalau sampai Budi kenapa-napa Kamu yang bakal Disalahin Karena udah bikin Anak orang Sampai kayak gitu Mama juga takut Kamu nanti Dapet masalah Mulai sekarang Kamu coba sedikit Baikin dia ya Meskipun Mamah juga gak suka Tapi daripada Kamu nanti Dijadikan fitnah Penyebab anak Orang mati Gimana Mamah bilang Kayak gini Itu karena Pasti Budi Bakal coba Bunuh diri lagi Nah itulah Kenapa aku menyebut Budi adalah Laki-laki Brengsek Jika kalian kira Budi orang yang Lemah-lembut Kalian salah besar Dia adalah Orang yang kasar Pukulan Tinjuan Bahkan aku Tidak jarang Mendapat cekikan Tukang menghina Posesif Dan Tidak Tau malu Masih banyak hal Menjengkelkan Tentang dia Tapi nanti Aku ceritakan Bersama berjalannya Cerita Kembali ke cerita Awal Jadi Saat aku baru Masuk kekerjaan Di restoran Ular itu Awalnya Aku mengira Namanya Restoran Ular adalah Menerima Dan menjual Daging Ularnya saja Yang sudah mati Namun Ternyata aku Salah Restoran itu Menjual berbagai Ular hidup Berbagai spesies Dari yang berbisa Sampai yang tidak Dari yang kecil Sampai yang besar Disana tidak hanya Ular saja Tapi biawak Hulus Klelawar Kadal Toke Di sisi lain Yura Kamu tidur disini Sama Irma Siapa Irma Dia adalah Saudara dekatku Saudara yang Paling mengerti aku Kami pun Masuk bertiga Aku Irma Dan Budi Iya bu Jawabku Malam ini Kalian langsung Istirahat saja Besok jam 9 Baru kalian Mulai kerja Saya sama bapak Mau keluar dulu Ujar bos Wanita kami Aku Irma Dan Budi Menganggup Pada sekitar jam 11 Malam Aku yang sudah tidur Harus terbangun Karena ingin buang air kecil Kamar kami Terletak di lantai 2 Sedangkan kamar mandi Ada di lantai 1 Awalnya aku ingin Meminta antar pada Irma Tapi ketika aku Melihat Irma Sudah tertidur pulas Rasanya tidak tega Jika harus membangunkannya Jadi Aku memutuskan Untuk pergi turun sendiri Ketika sedang menuruni tangga Aku melihat ruangan Yang seingatku itu adalah Dapur lampunya menyala Aku yang penasaran Memutuskan untuk melihat Kesana Dan kulihat seorang wanita Memakai baju putih Rambut panjang Sepunggung Sedang berdiri di depan Was tafal Dengan keran yang menyala Teh Lagi apa? Tanya aku Karena ini di Bandung Aku yang biasanya Menyapa seorang perempuan Dengan sebutan Mbak Menjadi teh Atau teteh Jawaban Bu Alin Membuatku mematung Aku masih berusaha Mencerna kata-katanya Jika memang semalam Hanya ada kami bertiga Dan Bu Alin Tidak memiliki karyawan Selain kami Lalu yang semalam itu Siapa? Menyadari aku Yang sedang berpikir Bu Alin Langsung menyuruhku Untuk mulai bekerja Udah Jangan dipikirin Sekarang hari pertama Kalian kerja Ayo semangat Kata Bu Alin Menyemangatiku Aku mulai Membawa pel-pelan itu Kedepan Karena Irma Dan Budi Sudah selesai menyapu Aku pun mulai Mengepel Sembari mengepel Pikiranku masih belum lega Aku benar-benar Melihat seorang wanita Berbeju putih Memang semalam Aku tidak melihat wajahnya Dikarenakan dia Membelakangiku Namun Jelas sekali Aku melihatnya Dia terlihat Seperti manusia biasa Bukan hantu Oke Baiklah Lupakan itu Sejenak Dan aku harus fokus bekerja Selesai aku mengepel Tidak lama Kemudian lonceng pintu berbunyi Tanda orang masuk Aku yang di bagian tersebut Melihat ada pelanggan masuk Langsung menyambutnya Dan menyuruhnya duduk Silahkan bu Duduk dulu Tunggu sebentar ya Ucapku Lalu ibu dan bapak Juga anak satu Anak laki-laki Semuranku Mengangguk dan duduk Melihat pelanggan Sudah duduk Aku menyuruh Irma Untuk memanggil bu Alin Ir Panggil ibu Gi Dia yang tengah Melihat kandang Ratusan ular Ular kobra Langsung menoleh Dan berjalan Ke ruangan bu Alin Tidak lama kemudian Dia kembali bersama bu Alin Yang menghampiri pelanggan Kulihat Bu Alin duduk Berhadapan dengan pelanggan Bersama satu meja Menjadi pembatas Di tengah mereka Mereka mengobrol Sangat serius Sampai 15 menit kemudian Bu Alin menghampiri kami Dan membawa Cangkir kecil Cangkir yang sangat mirip Seperti cangkir untuk orang Minum wine Oke Sekarang kalian saya ajari ya Cara buat nangkep Dan motong ular Kata bu Alin semangat Aku yang mendengar Cara menangkap Dan memotong ular itu Sedikit bingung penjelasannya Maksudnya Memotong dan menangkap itu gimana Bu Alin lalu berjalan ke depan Kedua kandang Seperti akwarium besar itu Di dalamnya terdapat Banyak ratusan ular hitam Ketika bu Alin sudah berdiri Di depan kandang Ular-ular itu langsung Mendirikan kepala Memperlihatkan lehernya Yang menekuk Seperti sendok sup Yang besar Aku bergidik melihatnya Di tengah ketakutannya Bu Alin mengambil Alat yang panjangnya Satu meter setengah Dengan tangbang Di dalamnya Kami bertiga Memperhatikan cara Bu Alin menangkap Ular itu Dia memasukkan tali Yang berbentuk Seperti tali gantung diri Ke kepala ular Ketika tali sudah berada Tepat di leher ular itu Ia menariknya Sehingga tali itu Mengencang Mencekek Sigi ular Ular kobra yang panjangnya Satu meter setengah itu Kelejutan Mencoba melepaskan diri Bu Alin mengangkatnya Dan Menempatkan Kepala ular Di atas Talenan Kayu besar Tangan kirinya Ia gunakan Untuk memegangi Alat Dan menekan Leher ular itu Dan tangan kanannya Mengambil sebuah pisau Potong yang besar Pisau yang Biasa digunakan Untuk mencincang daging Nah Kalau kalian Udah nangkap ularnya Kayak gini Kalian tempatin Kepalanya di talenan ya Tekan yang kuat Supaya ularnya Gak lepas Habis itu Bu Alin berhenti Sejenak menjelaskan Ia mengangkat pisau Cincang itu Dan Dengan keras Dia memenggal Kepala si ular Aku mendelik Begitu kepala ular itu Putus dari lehernya Nah Kalian potong Dan penggal yang kuat Usahakan dalam Satu penggalan Kepala ular Harus udah putus ya Bu Alin meninting Tubuh ular itu Dan memadahi Darahnya Ke gelas yang Ia bawa Di dalam gelas kecil itu Sudah ada cairan Arak Yang wanginya Menurutku Sangat harum Seketika Arak Dan Darah ular Bercampur Menjadi satu Kita potong Tiga ular Karena pelanggan Pesan Satu set Dua ular Kobra Satu lagi Ular piton Kata Bu Alin Sembari menjatuhkan Tubuh ular Yang tidak lagi Meneteskan darah Aku melihat Kepala ular Yang sudah terputus Dari tubuhnya itu Masih hidup Dia masih bergerak Dan membuka Menutup mulutnya Bu Alin Kembali ke depan Kandang ular Ia mengambil Ular Kobra Sekali lagi Dan memenggalnya Seperti sebelumnya Ayo Sekarang kalian Tinting ular ini Kayak saya tadi ya Ucap Bu Alin Pada kami bertiga Aku dan Irma Saling berpandangan Enggan untuk Menyentuh ular itu Ayo Kalian harus Megang dan bisa Ayo cepat juga Kamu yang pegang ini dulu Irma Kamu aduk darahnya Biar gak mengental ya Ucap Bu Alin Ya mau tak mau Aku mengambil tubuh Ular Yang masih menggeliat Meskipun Tanpa kepala Lalu Menintingnya Seperti yang Bu Alin Contohkan Sedangkan Irma Ia mengaduk darah Sesuai seperti yang Bu Alin Perintahkan Pertama Pertama kali Aku menyentuh Dan memegang tubuh Ular itu Rasanya geli Licin Lembek Apalagi ketika Tubuh ular itu Terus menggeliat Membuat aku Ingin sekali Berteriak Sungguh Itu pertama kalinya Aku memegang Ular Dan rasanya Sangat-sangat Tidak terbiasa Ketika tidak ada lagi Darah yang menetes Aku menjatuhkan Tubuh ular itu Disamping tubuh Ular yang pertama Kedua tubuh Maluk melata itu Masih bergerak Mengeliat lincah Meskipun Tanpa kepala Bu Alin Mengambil keranjang Keranjang Yang mungkin Ada puluhan keranjang Yang tertumpuk Sampai tinggi Nah Ini ular piton Ingat Tumpukan Bagian kanan itu Ular piton kecil Dan tumpukan Bagian kiri itu Ular piton besar Kalian Kalau ada yang pesan Satu Saya harus Pakai ular piton kecil Janya besar Ingat ya Dan Kalau ada yang pesan Lima set Kalian boleh Pakai yang besar Kalau mengangkat Keranjang yang besar Harus hati-hati Jangan sampai Nanti kalian Teledor Dan menjatuhin Keranjang yang lain Nanti mereka pada Jatuh dan lepas Itu akan jadi repot Tutur Bu Alin Panjang lebar Bu Alin Membuka keranjang itu Dan Mengeluarkan Kepala ular Tanpa alat Mungkin karena Cara penangkapannya Yang berbeda Dari sebelumnya Jadi si Budi Bertanya Bu Kok ini Yang nangkapnya Nggak pakai alat Dan lebih keras Dan Aku Memperhatikan Darah yang berputar Seperti pusaran air Di dalam gelas Karena Irma Mengaduknya Hingga saat itu Bu Alin Menyuruh kami Untuk Memperhatikannya Sekarang Kalian Perhatikan Saya lagi Kali ini Saya akan Ajari kalian Cara Menguliti Ular Kami bertiga Itu sudah Tidak berkulit Hanya terlihat Daging ular Dan jeruan Ususnya Juga bagian Jantung Yang masih Berdetak Melihat jantung Ular itu Masih berdetak Di saat Tubuh tidak Lagi berkulit Dan berkepala Membuat Aku sangat Merasa Kasihan Pada ular itu Kalau Udah Kayak gini Kalian Pisahin Usus Dari tubuhnya Terus Cari Empedunya Bu Alin Mengambil Usus Ular Dengan Sangat Hati-hati Lalu Mencari Benda Berwarna Hitam Kehijau Tuaan Lihat Ini Empeduh Kata Bu Alin Kemudian Dia melepas Dan mengambil Empeduh itu Hati-hati ya Pas kalian Ambil Empeduh Soalnya Kalau Melati-hati Ini bisa Pecah Dan Kalau Kena Daging Ular Ini Bakal Jadi Pahit Semua Lepas Ininya Harus Lembut Harus Benar-benar Lembut Dan Empeduh Itu pun Lepas Dengan Rapi Oleh Bu Alin Sementara Itu Di Sisi Lain Ayo Cepat Pulang Sebelum Apemu Dibanting Kata Irma Dia Menarik Tanganku Dan Kami Berdua Berjalan Cepat Ketempat Kerja Sesampainya Di Depan Pintu Irma Bilang Kita Baru Pertama Kali Kerja Di Sini Kalau Si Budi Marah Usahain Jangan Di Langsung Menerima Pesanan Mereka Karena Itu Masih Jam Istirahat Jadi Pelanggan Terpaksa Harus Menunggu Jam Istirahat Kami Selesai Aku Masuk Keruangan Tempat Kerja Keruangan Kandang Disana Sudah Ada Budi Yang Menatapku Dengan Ganas Dan Kulihat Ponselku Berada Di Tangannya Meskipun Aku Takut Aku Mencoba Untuk Biasa Saja Sambil Berjalan Menghamirinya Aku Meletakkan Satu pak Yakult Yang Kubeli Kedalam Kulkas Dan Kemudian Berjalan Ke Arah Budi Sini Apiku Kataku Ketus Budi Yang Melihat Aku Seperti Itu Dia Langsung Menarik Tanganku Dengan Kasar Sampai Kakiku Terpentok Meja Ngapain Sakit Aku Mencoba Menahan Diri Dengan Berpegangan Pada Tiang Di Samping Keranjang Yang Berisi Sepuluh Ular Kobra Agar Tidak Tertarik Oleh Tarikan Tangan Budi Ayo Namun Usahaku Sia-sia Dia Menyentak Tarik Kuat Sampai Pegangan Tanganku Pada Tiang Terlepas Aku Ditarik Menaiki Tangga Dan Kami Berdua Berhenti Di Depan Pintu Kamar Kempat Aku Dan Irma Tidur Sakit Nggak Usah Narik Narik Kamu Bikin Nggak Sakit Apa Bentaku Keras Setiap Kali Aku Berbicara Dengan Selalu Saja Seperti Ini Dengan Bentakan Teriakan Dan Emosi Kamu Masih Pacaran Sama May Wah Tanya Si Budi Iyalah Kenapa Emang Balasku Sambil Merebut Handphone Aku Yang Berpikir Akan Berhasil Merebut Ali Handphone Ku Sendiri Ternyata Tidak Berhasil Budi Menahan Ponsel Ku Dan Terjadilah Rebutan Handphone Sini In HP Kamu Juga Punya HP Sendiri Aku Udah Bilang Jangan Hubungan Lagi Sama Wahyu Kamu Ngeyel Banget Si Mau Jadi Cewek Apa Kamu Bendak Nya Disela Sela Rebutan Itu Mau Jadi Apa Itu Bukan Urusan Kamu Bukan Siapa Siap Aku Gak Usah Ngatur Selama Kamu Disini Sama Aku Kamu Harus Ngikutin Kata Kataku Kata Budi Di Jam 12 Siang Di Jam Panas Panas Terik Mentari Berada Di Kepala Budi Semakin Membuat Aku Kesal Dan Jengkel Inilah Alasan Kenapa Aku Menyebut Menyimpan Ponsel Di Tempat Yang Berbahaya Berbahaya Karena Bisa Dipegang Oleh Budi Jujur Saat Itu Aku Dan Dia Tidak Ada Hubungan Apa Apa Kita Masih Menjadi Saudara Seperti Sebelumnya Tetapi Budi Selalu Saja Memaksaku Untuk Menghormati Perasaannya Padaku Dengan Cara Aku Tidak Memiliki Kekasih Sampai Dia Bisa Melupakan Perasaannya Hubunganku Dengan Wahyu Saat Itu Sudah Berjalan Selama Satu Tahun Kami Berdua Sudah Mendapat Terstu Dari Kedua Keluarga Kami Wahyu Juga Sangat Mengerti Dan Menjaga Hubungan Kami Dari Budi Hanya Saja Saat Itu Aku Yang Salah Ceroboh Karena Menyimpan Ponsel Sebarangan Budi Mendorongku Dengan Kuat Sampai Aku Terjatuh Ke Belakang Dan Punggungku Menimparak Sepatu Di Pinggir Pintu Masuk Kamar Sepatu Atau Sendal Langsung Jatuh Berserakan Dan Berhamburan Tentu Saja Itu Sepatuku Dan Sepatu Irma Aku Masih Ingat Sekali Saat Aku Jatuh Budi Berkata Ini Akibat Kamu Gak Bisa Jaga Perasaan Aku Sepatu Entah Itu Sepatuku Atau Sepatu Irma Intinya Aku Meraihnya Dan Saat Aku Berdiri Tepat Di Depannya Aku Langsung Memukulkan Sepatu Itu Tepat Di Samping Wajah Budi Budi Pun Merenjis Kesakitan Melihat Budi Yang Sampai Aku Terbatuk Batuk Dan Menangis Saat Aku Pikir Aku Akan Kehilangan Kesadaran Mas Jangan Gila Kamu Mau Matiin Saudaraku Apa Irma Datang Dan Mendorong Budi Aku Langsung Memeluk Irma Dan Bersembunyi Di Belakang Tubuhnya Semberi Menangis Kamu Harusnya Mikir Yura Itu Gak Suka Sama Kamu Jangan Main Paksa Paksa Sadar Diri Muka Kamu Itu Gak Cocok Sama Yura Seru Irma Budi Yang Dikatai Seperti Itu Tidak Terima Dan Berganti Mengatai Irma Alah Kamu Juga Sama Aja Punya Pacar Aja Lebih Dari Satu Murahan Kalau Mau Jual Memek Gak Harus Kerja Di Sini Sana Saritem Sekalian Untuk Kalian Yang Orang Bandung Mungkin Ada Yang Tahu Saritem Itu Tempat Apa Irma Hanya Pacar Lebih Dari Satu Karena Aku Cantik Laku Dan Kamu Kalau Ngomong Dicerna Dulu Pacarku Cuma Satu Kalau Gak Tahu Apa Apa Ming Kem Aja Perdebatan Diantara Kami Terus Berlanjut Budi Memaki Irma Dan Aku Aku Dan Irma Membalas Makianya Dari Sini Kalian Tau Kan Menjengkelkan Dan Brengsek Sekali Si Budi Jika Tidak Karena Kata Kata Mamaku Untuk Sedikit Bersikap Baik Pada Budi Aku Mungkin Tidak Akan Pernah Berada Disini Irma Selalu Menjaga Rahasia Hubunganku Dengan Wahyu Dia Juga Selalu Melindungiku Dari Amukan Budi Dan Aku Juga Melakukan Hal Yang Sama Pada Irma Di Tengah Percek Cokan Kita Bu Alin Memanggil Dari Lantai Bawah Budi Yura Irma Ayo Turun Jam Istirahat Udah Selesai Loh Mendengar Itu Aku Langsung Mengelap Air Mata Dan Berjalan Turun Bersama Irma Dan Budi Ia Berjalan Sekitar Tujuh Anak Tangga Dari Belakang Kami Kami Kembali Bekerja Seperti Sebelumnya Tapi Rasa Kesal Kami Pada Si Budi Masih Terus Menjalar Di Darah Daki Malam Harinya Jam Sembilan Selesai Bekerja Kami Kembali Ke Kamar Ir Aku Mandi Duluan Ya Kataku Irma Yang Sedang Teleponan Via Whatsapp Dengan Pacarnya Mengangguk Dia Juga Sedang Menceritakan Kejadian Tadi Siang Pada Pacarnya Itu Aku Membuka Pintu Dan Keluar Turun Melewati Ruangan Kandang Ular Untuk Ke Kamar Mandi Saat Aku Lewat Aku Sedikit Merinding Mengingat Malam Kemarin Soal Wanita Misterius Itu Tetapi Syukurlah Saat Aku Berjalan Melewati Ruangan Sosok Itu Tidak Lagi Ada Di Dalam Kamar Mandi Di Saat Aku Membersihkan Diri Setelah Serian Berkutat Dengan Ular Dan Darah Aku Mendengar Suara Orang Memotong Di Ruangan Ular Seperti Kemarin Pada Awalnya Aku Membiarkannya Tapi Saat Aku Sedang Keramas Aku Mendengar Sayup Orang Menangis Sakit Aku Yang Mengira Itu Suara Irma Dan Kupikir Dia Sedang Bertengkar Dengan Budi Langsung Cepat Membedaskan Urusan Mandi Dan Keluar Dari Dalam Kamar Mandi Melewati Ruangan Kandang Menaiki Tangga Menuju Lantai Dua Dengan Berlari Sesampainya Di Depan Pintu Aku Membuka Pintu Itu Dengan Kasar Dan Yang Kulihat Irma Tengah Memakan Pop Mie Sambil Video Call Dengan Pacarnya Ir Kamu Tadi Nangis Bilang Sakit Ya Kataku Panik Dengan Kondisi Mulut Yang Mengunyahmi Dia Menatapku Dengan Bingung Enggak Aku Nangis Mendengar Jawaban Irma Yang Tidak Menangis Memang Sangat Mengejutkan Aku Benar Benar Mendengar Sayupan Orang Menangis Dan Jika Itu Bukan Irma Lalu Siapa Lagi Siapa Yang Nangis Tanya Ali Pacar Irma Yang Sedang Video Call Dengan Mungkin Dia Mendengar Sedikit Pembicaraan Kami Oh Enggak Jawab Irma Menjawab Ali Aku Menutup Pintu Berjalan Ke Kasur Dan Duduk Sebenarnya Aku Ingin Menceritakan Soal Wanita Misterius Dan Soal Suara Tangisan Itu Pada Irma Namun Aku Berfikir Dua Kali Irma Adalah Orang Yang Sangat Penakut Sama Sepertiku Selain Aku Takut Irma Menjadi Gelisah Aku Juga Kasian Karena Malam Itu Dia Harus Turun Mandi Yaudah Sana Madi Dulu Nanti Gampang Lanjut Teleponan Lagi Kataku Pada Irma Sembari Memakai Lotion Dia Pun Langsung Meminum Air Dari Dispenser Yang Disediakan Di Kamar Dan Berpamitan Pada Ali Untuk Madi Sebentar Yang Aku Madi Dulu Ya Kata Irma Iya Nanti Kalau Udah Kabarin Lagi Aja Jawab Si Ali Irma Menutup Panggilan Lalu Melemparkan Poselnya Ke kasur Dan Meraih Handuk Kemudian Pergi Keluar Melihat Irma Sudah Turun Aku Buru-buru Menutup Pintu Kamar Dan Menguncinya Niatku Ingin Langsung Rebahan Tapi Tiba-tiba Pintu Berbunyi Diketuk Sontak Aku Yang Sudah Bersiap Akan Merebahkan Tubuh Menuju Krak Sepatu Yang Terguling Bersama Sepatu Dan Sendal Kami Yang Berserakan Akibat Aku Jatuh Didorong Oleh Budi Siang Tadi Ah Aku Lupa Aku Belum Membereskan Itu Takut Nanti Ibu Naik Ke Atas Melihat Berantakan Kayak Gini Pasti Nanti Jadi Pertanyaan Ucap Irma Lupa Aku Aku Berjalan Dan Membereskan Itu Sedangkan Irma Kembali Turun Untuk Sepatu Juga Sendal Pintu Kamar Sebelah Berbunyi Karena Dibuka Kamar Itu Dihuni Oleh Makhluk Laknat Dan Menyebalkan Siapa Lagi Kalau Bukan Si Budi Itu Dia Berjalan Mendekatiku Irma Mana Tanyanya Aku Tahu Dia Bertanya Padaku Tapi Karena Aku Malas Dan Muak Padanya Jadi Aku Tidak Menjawab Pertanyaannya Buk Ya Tanyanya Lagi Aku Masih Bertahan Dalam Diam Sibuk Merapikan Sepatu Dan Sendal Ditanya Dijawab Punya Kuping Kan Katanya Dengan Nada Tinggi Aku Yang Tidak Suka Dibentak Olehnya Langsung Berdiri Dan Menatap Sengit Udah Tau Lagi Dipakai Nanya Lagi Balasku Dia Hanya Diam Dan Aku Membiarkannya Aku Memilih Fokus Kembali Merapikan Sepatu Dan Sendal Menempatkannya Pada Rak Tiba Tiba Tanpa Aku Duga Dan Siap Dia Memeluk Dari Belakang Sungguh Toleran Beresek Dia Tangannya Meremas Dadaku Aku Yang Kaget Dan Langsung Kembali Memukulkan Sepatu Irma Tepat Di Depan Hidungnya Ngapain Kamu Harus Nggak Diri Aku Kencang Dia Memegangi Hidungnya Dengan Mata Yang Memerah Dan Berkaca Kaca Aku Yakin Pukulanku Tadi Sangat Sakit Ayolah Irma Kali Aku Melihat Si Budi Menjadi Lebih Gila Karena Sebelumnya Dia Tidak Pernah Seperti Itu Entah Yang Mengajak Ayo Kemana Tapi Perasaanku Menangkap Ajakannya Saat Itu Mengarah Ke Hal Yang Tidak Baik Ayo Matamu Jangan Berani Ngedekat Kamu Selangkah Maju Aku Teriak Ancam Dia Pun Tertawa Remeh Lalu Tetap Berjalan Mendekatiku Sebenarnya Aku Tahu Jika Aku Terlalu Lama Disana Itu Akan Sangat Membahayakan Aku Pun Secara Cepat Dengan Kecepatan Yang Ku Bisa Berlari Masuk Ke Kamar Dan Berusaha Menutup Pintu Secepat Mungkin Saat Aku Akan Menutup Pintu Budi Menahan Pintu Itu Dengan Memasukkan Setengah Bagian Kakinya Kedalam Kamar Alhasil Kakinya Terhantam Pintu Yang Kututup Anjing Sakitnya Dia Mendobrak Kasar Pintu Meskipun Begitu Aku Masih Berusaha Kuat Menanya Dari Dalam Sampai Tenagaku Tidak Bisa Mengimbanginya Dan Aku Terpentang Mundur Sekali Lagi Aku Jatuh Punggungku Menabrak Dispenser Hingga Dispenser Itu Rubuh Beserta Air Galonnya Menyadari Galon Yang Tumpah Dan Sudah Membasahi Sedikit Keramik Lantai Kamar Aku Langsung Mendirikannya Kembali Supaya Tidak Terlalu Banyak Air Yang Tumpah Tentu Saja Aku Yang Baru Saja Mandi Dan Sudah Berganti Baju Bersih Menjadi Basah Yang Paling Basah Adalah Celanaku Tolong Tumpahkan Jadinya Kataku Berdiri Memarahinya Ya Bukan Salah Kulah Kamu Yang Jatuh Aku Yang Disalahin Balasnya Membuatku Benar-benar Merasa Ingin Sekali Melemparkan Helm Kulah Budi Ya Bukan Lihat Kakiku Aja Lecet Sakit Aku Nggak Nyalain Kamu Balasnya Setiap Kata Yang Keluar Dari Mulutnya Benar-benar Membuat Kesabaranku Hilang Aku Benar-benar Tidak Bisa Jika Tidak Emosi Keluar Aku Mendorong Budi Supaya Keluar Dari Kamar Awalnya Dia Menahan Doronganku Tetapi Karena Aku Sekuat Tenaga Terus Mendorongnya Dan Tidak Bisa Bertahan Lama Akhirnya Aku Berhasil Membuatnya Keluar Kamar Saat Aku Sudah Berhasil Mengusir Orang Gila Itu Dari Kamar Irma Sudah Berada Di Ujung Tangga Atas Ia Berjalan Ke Arah Kami Bersama Henduk Yang Ada Di Pundak nya Ada Apa Ini Tanya Irma Wajahnya Sangat Judes Sekali Pada Budi Tuh Saudaramu Lagi Kumat Katanya Pada Irma Sembari Dagunya Bergerak Menunjukku Yang Sedang Berdiri Di Ambang Pintu Kamar Kamu Kali Yang Lagi Kumat Dasar Gawaras Aku Lagi Beres Beres Sepatu Malah Asal Peluk Dari Belakang Bikin Jiji Balasku Kubuat Suaraku Lebih Kencang Dari Suaranya Mas Budi Cari Gara Gara Terus Ya Udah Tahu Yura Itu Masih Saudara Keluarga Kita Gak Suka Sama Sikap Yang Ngejar Ngejar Yura Terus Tapi Kayaknya Gak Ngaruh Sama Kamu Kata Irma Dia Itu Gak Waras Ir Timpaku Makannya Mas Wajahnya Dirawat Wajahnya Harus Ganteng Kalau Mau Punya Pacar Wajah Kayak Kandang Ayam Gitu Mana Mau Cewek Cewek Ujar Irma Menghina Budi Gak Usah Banyak Bacot Lihat Wajahmu Banyak Jerawat Kayak Gitu Gudik Menjijikan Balas Budi Pada Irma Aku Wajahnya Jerawatan Normal Orang Aku Punya Kulit Terus Meskipun Kamu Bilang Wajah Aku Gudik Menjijikan Nyatanya Aku Punya Pacar Dan Punya Banyak Mantan Laku Aku Ya Biasalah Barang Murah Banyak Yang Mau Ucap Budi Barang Murah Banyak Yang Mau Mending Mending Masih Banyak Yang Mau Sedangkan Kamu Udah Gila Jelek Gak Aku Lagi Kesebutnya Apa Barang Gagal Makiku Membela Irma Irma Tertawa Mendengar Pembelaanku Betul Betul Itu Kalian Berdua Jangan Nyesel Nantinya Dia Menunjuk Wajahku Dan Wajah Irma Secara Bergantian Setelah Itu Dia Berjalan Masuk Kamarnya Yang Berada Di Samping Kamar Kami Tidak Lupa Untuk Membanting Pintu Apa Yang Akan Dilakukan Budi Kepada Yura Yang Jelas Jelas Saudara Tapi Dia Ngejar Dia Juga Dan Ada Kejadian Gaib Seperti Apa Di Restoran Ular Nantikan Kelanjutannya Hanya Dipakta Secara Saya Pamit Dulu Ya Teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah